kejujuran akan membuat kita menjadi orang yang lebih dihargai atau orang yang lebih dipercaya untuk orang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya robbal ngalamin di video kali ini saya akan share kegiatan saya lagi yaitu daily vlog untuk ibu rumah tangga seperti saya dan itu tadi saya mulai dari jam 5 subuh ya mam jadi itu penampakannya masih sangat petang banget dan langsung setelah saya sholat setelah saya wudhu saya langsung ke dapur tercinta atau dapur mungil saya mam jadi setelah saya sholat saya langsung cuus masak daun singkong di santan ya mam jadi ini bahan-bahannya simple banget ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, terus jahe kunyit, terus ada ketumbar miri kayak gitu jadi simple banget ya mam kita haluskan setelah kita haluskan kita tumis dan setelah harum kita masukkan daun singkongnya setelah kita masukkan karena ini sudah saya rebus agak lama jadi tinggal masukkan santannya aja dan ini tuh enak banget loh mam kalau dimakan sama ikan asin apalagi ikan asinnya ikan asin rebus kayak saya tadi ya mam jadi saya tuh suka banget udah lama gak makan daun singkong kok enak banget gitu ya mam rasanya kok wow nikmat banget dan ini lanjut ya mam jadi setelah saya sarapan kali ini tuh saya langsung cuus apa namanya jemurin pakaian karena ini tuh sudah dikentengin jadi video saya kurang apa namanya kurang terang gitu ya mam maafin apa namanya maafin kalau ini tuh suasananya gelap tapi yang penting teman-teman semua bisa ngambil hikmahnya atau bisa mengambil manfaatnya aja ya mam jadi ini tuh pagi hari saya langsung apa namanya jemurin baju karena setiap hari saya tuh langsung jemur langsung jemur baju setiap hari aduh kok belepotan banget ya mam hari ini ngomongnya maafin ya mam setiap hari setiap pagi saya tuh jemur pakaian dan setiap hari juga saya tuh nyuci baju jadi kayak gitu ya mam maksudnya tapi kalau mau ngomongnya itu belepotan banget teribet banget oh ya saya akan menyapa teman-teman semua di rumah bagaimana nih kabarnya semoga kita semua dalam lindungan Allah ya amin amin dan yang baru berkunjung di channel saya yang baru menemukan channel saya saya akan mengucapkan selamat datang dan mari berteman dan yang sudah berkunjung di channel saya yang pastinya yang sudah support channel saya yang sudah dukung channel saya dari awal saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak kepada kalian semua semoga doain ya channel saya semakin berkembang channel saya semakin maju dan untuk penonton setia saya khususnya subscriber setia saya pokoknya terima kasih banyak atas dukungan kalian dan saya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya gitu ya mam jadi setelah setelah saya menjumur bagian tadi saya langsung tatain apa namanya perabot setelah dicuci atau setelah cuci piring saya langsung tatain ke wadah piringnya ya mam setelah itu saya juga langsung biasa ini apa namanya beres-beres kamar beres-beres kamarnya juga seperti biasa cuman saya kebas-kebas terus dilipat selimutnya dan dilipat dilipat dan ditatain apa namanya bantal gulingnya gitu ya mam nah setelah selesai juga beres-beres kamar saya juga langsung bukain horden saya dan langsung setelah dibukain saya akan menyapu kayak gitu ya mam karena kemarin saya sudah ngepel jadi kali ini saya tidak ngepel dan ini saya langsung cuh sapuin ya mam ini tuh kotor banget dan abaikan itu ada pak suami yang mau berangkat kerja Alhamdulillah dia tuh sudah sarapan walaupun sarapannya cuman sederhana kayak gitu ya mam tapi semuanya itu kalau disyukuri Alhamdulillah nikmat banget siapa nih disini yang suka daun singkong kalau saya apa-apa insya Allah suka ya mam jadi gak susah bingung-bingung masak apa karena semua sayuran insya Allah saya doyan ya mam jadi gak milih-milih sayuran ini sayuran itu kayak gitu dan lanjut juga ini saya lipat-lipat kasur apa namanya untuk menonton tv saya jadi saya lipat-lipat kayak gini biar gak di injek-injek oleh anak-anak ataupun temen anak saya gitu ya mam jadi setelah saya lipat-lipat langsung saya sapu-sapu tipis aja karena kemarin sudah saya pel dan akhirnya alhamdulillah sudah bersih ya mam jadi kali ini saya tidak nge-pel pokoknya yang lagi nge-youtube seperti saya yang nih yang lagi pemula seperti saya kita semangat bareng ya mam kita semangat kita support saling support channel lain kita saling mendukung dan jangan lupa video saya di-share ke sosial media yang kalian punya di-like dan di-subscribe di-comment dan tinggalkan jejak insyaallah saya nanti akan berkunjung di channel temen-temen semua dan itu suami saya mau berangkat kerja yang biasa sebelum berangkat kerja saya saling dulu ya mam dan ini di sore harinya ya mam jadi di sore harinya itu saya lanjut itu milihin bunga-bunga yang sudah kering bunga-bunga yang sudah tua itu saya buangin ya mam jadi saya pindah-pindahin ke apa namanya pindah-pindahin ke deket pintu itu jadi supaya kelihatan lebih rapi aja ya mam jadi ini tuh sebenarnya tadi videonya ada yang apa namanya lagi nyabutin rumput nyabutin apa namanya bunga yang lagi kering cuman itu durasinya terlalu panjang ya mam jadi saya apa namanya pilihin intinya aja dan ini alhasil akhirnya ya mam jadi hasil akhirnya itu bunga saya cuman jadi segitu aja dari yang sekian banyak jadi yang cuman berapa biji aja gitu ya mam dan langsung setelah saya pindahin bunga-bunganya saya sapu-sapu ya mam ini tuh sebenarnya tadi tuh sudah mau hujan tempat saya sudah gerimis gitu ya mam jadi saya tuh tadi tuh sudah mindah-mindahin sempet aja apa namanya berhenti dulu karena mau hujan ternyata hujannya gak jadi kayak gitu ya mam jadi ini tuh setelah saya pindah-pindahin bunga saya sapu-sapu bekas apa namanya tanah-tanah atau bekas rumputnya tadi ya mam dan itu biasa ada bibi saya dia itu lagi mandiin eh mandiin lagi gantiin baju anaknya setelah mandi dan saya tuh lagi sapu-sapu dan kelihatan banget ya mam ini tuh banyak banget debunya karena sudah berapa hari di tempat saya itu panas banget itu musimnya kayak gitu kalau waktu kemarin itu musim hujan jadi gak pernah saya siram bunga sudah di apa namanya siram sama air hujan tapi untuk kali ini ini tuh banyak banget debunya dan lumayan apa namanya kering itu tanahnya ya mam jadi harus ekstra telaten untuk menyiram bunganya gitu ya mam dan abaikan itu anak saya yang lompat lompat atau yang lari-lari kesana kesini dia itu seperti itu dimanapun saya berada pasti ada anak saya siapa nih disini yang jadi rumah tangga seperti saya yang patent untuk ngomong anak yang gak pernah ditinggalkan anaknya ayo komen di bawah berarti kita sama jadi untuk para ibu rumah tangga semangat ayo semoga kita semua mendapatkan pahala dan semoga amal ibadah kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti ya mam amin amin dan terima kasih banyak ya mam yang sudah menonton video saya semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga kalian semua yang belum subscribe berkenan untuk subscribe video saya dan di like dan di share ke sosial media yang kalian punya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih